Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Masih dalam pembahasan custom room di Poco X3 Pro, jadi pada video kali ini saya akan membahas custom room yang katanya bagus. Dan saya juga baru pertama kali mencoba custom room ini. Dan untuk custom roomnya ini adalah Rise Droid yang versi 8.5. Saya kira ini adalah versi terbaru dari Rise Droid, soalnya saat saya cek di grup Poco X3 Pro, cuma ada yang ini untuk versi terbaru. Tapi setelah saya cek di grupnya Rise Droid, ternyata ada versi yang terbaru, yaitu versi 10.0. Tadinya saya mau coba yang terbaru, tapi dikarenakan sudah terlanjur install yang ini, ya jadinya gak jadi. Nah untuk room yang saya pakai, buildnya berada di tanggal 23 bulan 11 tahun 2022, dengan patch keamanan Android berada di tanggal 5 November 2022. Nah untuk patch keamanan juga bukan yang terbaru, dan untuk kernelnya juga disini sudah saya ganti menggunakan kernel dari NGK yang biasa saya pakai, yaitu versi 3.10. Dan untuk pembahasan room ini mungkin saya akan bandingkan sedikit dengan Evolution X, karena roomnya ini sama-sama bagus. Kemudian dari segi UI di Rise Droid ini sudah bagus, tampilan juga cukup menarik. Apalagi saat buka apps, ada beberapa rekomendasi aplikasi di bagian bawahnya ini untuk memudahkan perpindahan aplikasi. Untuk pengaturan ini kita bisa aktifkan pada bagian sistem, kemudian masuk ke bagian tombol. Nah disini ada pengaturan untuk mengaktifkan pengaturan ini. Tapi kayaknya untuk rekomendasi aplikasi yang di bawah ini gak bisa diubah, atau mungkin juga bisa diubah. Tapi saya gak nemu cara untuk merubahnya, dan disini jika kita klik pada bagian icon kamera, maka disini gak akan bisa kebuka dengan tulisan apps tidak terinstall. Padahal di ROM ini untuk kamera bawaannya sudah include. Kemudian pada bagian kustomisasi di Rise Droid ini sudah lumayan banyak, untuk masalah pengaturan UI interface juga sudah cukup lah untuk merubah beberapa kustomisasi yang sudah bisa merubah tampilan pon, icon pack, dan beberapa kustomisasi yang sering dijumpai pada custom room base AOSP yang lainnya. Dan yang paling bagus di ROM ini ada pengaturan yang sudah bisa merubah tampilan UI pada bagian setting, yang dimana ini mirip seperti di Ancient OS karena sudah ada fitur yang bisa merubah tampilan UI setting. Dan untuk pilihannya juga sudah cukup banyak, jadi untuk tampilan setting ini gak membosankan. Lalu disini juga sudah ada fitur boosting yang pastinya untuk meningkatkan performa. Untuk fitur ini pastinya bakal berpengaruh pada penggunaan daya baterai jadi lebih boros. Disini juga sudah ada game FPS unlockernya, serta disini juga sudah ada fitur untuk merubah model ID pada aplikasi Netflix. Nah untuk fitur ini saya kurang tahu fungsinya apa di aplikasi Netflix, mungkin buat kalian yang sering menggunakan Netflix bisa jelaskan fungsinya ini buat apa. Soalnya saya baru menemukan fitur ini di Residroid dan Evolution X yang pernah saya bahas sebelumnya. Pokoknya untuk masalah kustomisasi di ROM ini sudah pasti gak usah diragukan lagi. Cuma kalau dibandingkan dengan fitur Evolution X, saya rasa lebih banyak fitur di Evolution X. Contohnya pada bagian tampilan, disini gak terlalu banyak fitur seperti di Evolution X. Tapi disini sudah ada fitur touch polling rate dan pastinya sudah ada pengaturan refresh rate di setiap aplikasi. Lanjut pada kamera bawaan, disini gak menggunakan kamera Go. Dan untuk kamera ini seperti biasa masih menggunakan kamera yang sering digunakan di beberapa room AOSP. Lalu untuk bug saya menemukan bug yang gak terlalu mengganggu, yaitu pada bagian Bluetooth. Jadi bugnya disini gak bisa ngirim file pihak Bluetooth. Entah itu mau ngirim foto dari galeri atau mengirim file dari file manager, disini masih sama aja akan terjadi force loss atau mental. Dan untuk performa jika dilihat dari angka disini akan saya bandingkan dengan Evolution X 7.4 yang pernah saya bahas sebelumnya. Jadi disini saya mulai dari hasil tes Geekbench 5. Untuk hasil tes yang kiri ini adalah Evolution X 7.4 dan yang kanan ini adalah Rise Droid 8.5. Untuk hasil dari tes Geekbench 5 jika dilihat dari angka dimenangkan oleh Evolution X dari skor single core. Sedangkan multi core dimenangkan oleh Rise Droid dengan skor yang beda jauh. Lanjut pada 3DMark saat saya tes pada Wild Life Street Test. Jika dilihat dari skor stability dimenangkan jauh oleh Rise Droid dengan skor di 99.3%. Sedangkan di Evolution X hanya mendapatkan skor di angka 91.4% saja. Dan untuk temperatur suhu pada Rise Droid berada di 33-37 derajat. Sedangkan di Evolution X suhunya lebih panas karena berada di 33-40 derajat Celcius. Lanjut pada Wild Life skornya dimenangkan oleh Evolution X dengan skor 3454 dengan frame rate FPS di angka 20,70. Sedangkan pada Rise Droid berada di angka 3033 dengan FPS yang berada di 18,20 saja. Dengan temperatur suhu yang cuma beda 1 derajat Celcius saja. Untuk suhunya ini lebih panas di Evolution X karena suhunya berada di 34-35 derajat. Sedangkan di Rise Droid berada di 33-35 derajat. Dan pada hasil Sling Suit Test untuk Rise Droid jika dilihat dari angka menang jauh karena mencapai angka di 8.286. Sedangkan pada Evolution X berada di angka 7.907 saja. Dengan suhu di Evolution X yang lebih dingin yaitu di 34-37 derajat. Sedangkan di Rise Droid suhunya lebih panas karena berada di 37-30 derajat saja. Ya sebenarnya untuk suhu cuma beda sedikit saja sih. Lanjut pada bagian CPU Throttling pada Rise Droid juga bisa mendapatkan angka yang lebih besar. Dengan angka maksimal berada di 217 ribuan dan minimal angka berada di 192 ribuan. Sedangkan di Evolution X angka maksimalnya berada di 213 ribuan dan angka minimalnya berada di 180 ribuan saja selama saya tes 15 menit pada kedua room ini. Dan yang terakhir saat saya tes pada AnTuTu Benchmark untuk Evolution X ini menang jauh karena berada di angka 617 ribuan. Sedangkan di Rise Droid hanya berada di angka 599 ribuan saja dengan skor GPU lebih tinggi di Evolution X. Sedangkan skor GPU di Rise Droid angkanya lebih besar sedikit saja. Dan untuk semua tes Benchmark ini saat saya tes pada room Evolution X belum ada perubahan apapun. Sedangkan pada Rise Droid sudah saya ubah pada bagian kernel. Cuma saya lupa saat saya tes di Evolution X gak berubah pada bagian kernel. Soalnya gak kepikiran buat membandingkan hasil benchmark ini. Dan jika dilihat dari hasil skor yang sudah saya tes barusan sudah pasti untuk room Evolution X lebih rekomendasi buat pemakaian berat. Sedangkan pada Rise Droid performanya gak terlalu kencang tapi performanya ini sangat stabil. Dan jika saya harus memilih performa di antara kedua room ini sudah pasti saya akan memilih Rise Droid karena performanya ini sudah sangat stabil. Kemudian untuk tes game disini saya gak bisa membandingkan karena untuk perbandingan performa game agak susah karena beda dengan benchmark yang bisa menampilkan hasil angka. Dan untuk Rise Droid saat saya tes pada game Apex Legends dengan settingan grafik normal dan FPS Ultra disini gak ada masalah sama sekali. Game nya bisa berjalan mulus dan stabil di 60 fps jika dilihat dari fps yang ditampilkan dari game Apex Legends ini. Lalu saat saya tes pada game PUBG Mobile di ROM ini sama bagusnya dengan Evolution X. Untuk game PUBG disini saat saya coba dengan grafik HDR Extreme game nya masih bisa berjalan smooth tapi kalau suhunya panas sudah pasti akan ada frame drop. Dan pastinya lebih nyaman bermain dengan grafik smooth extreme atau smooth 90 fps pada game PUBG ini. Soalnya saat saya tes pada grafik smooth extreme atau smooth 90 fps game nya bisa berjalan sangat mulus. Kemudian saat saya tes pada game yang lagi rame yaitu Car X Street game nya bisa berjalan lancar entah ini saat dalam kota atau dalam pedesaan game nya masih bisa berjalan cukup mulus. Dan untuk suhunya juga cukup lumayan berasa pada game ini. Lalu pada grafik yang saya gunakan di game ini berada di 5-3-1-1 dengan motion blur off dan asap juga dimatikan. Tapi anehnya saat-saat tes game Mobile Legends pada ROM ini suka ada start ring yang sangat sering. Entah itu saat menggunakan grafik rata kanan atau grafik sedang dengan frame rate ultra dan ini terjadi ketika sudah beberapa match dengan suhu HP yang bisa terbilang cukup panas. Untuk masalah ini pastinya sangat mengganggu apalagi saat war. Dan untuk masalah ini agak aneh sih untuk ROM ini saat menjalankan game yang bisa terbilang lebih berat dari game ini bisa berjalan lancar. Tapi saat dites pada game Mobile Legends ini malah ada masalah yang seperti ini. Lalu untuk penggunaan daya baterai di ROM ini bisa terbilang normal. Untuk pemakaian yang seperti ini baterainya bisa bertahan selama 5 jam dengan sisa baterai sekitar 25% dan layar menyala sekitar 4 jam lebih. Oke jadi itu saja sih untuk pembahasan custom room ini. Dan untuk kedepannya kayaknya cukup menarik untuk membandingkan beberapa custom room dari segi benchmark atau performa. Dan untuk ROM RISE Droid ini apakah beneran bagus seperti yang dikatakan banyak orang? Kalau menurut saya sih emang bener bagus dan pastinya sangat rekomendasi. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan kasar ruminya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.